Viral jasa sewa pacar kok mirip anime Rain A Girl Friends Jasa sewa pacar tengah viral di media sosial belakangan ini Untuk para pencinta anime mungkin akan langsung terbesit dalam pikiran Kok mirip anime Rain A Girl Friends ya Lujunya jasa sewa pacar ini mungkin memang benar mirip dengan apa yang ada di anime tersebut Sewa pacar ini menawarkan beberapa jasa seperti kencan bersama, pegangan tangan, dan bertingkah layaknya seorang pacar Di beberapa negara maju seperti Singapura dan Jepang bahkan terdapat situs resmi yang menawarkan jasa ini Sebelum lanjut ke videonya dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua Dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Anime Rain A Girl Friends Bercerita tentang Kazuya Kinoshita Seorang mahasiswa yang sedang galau Karena baru saja putus dengan pacar pertamanya Nanami Mami Kazuya yang depresi berat akhirnya menemukan situs jasa pacar sewaan Dan bertemu dengan Ichinose Chizuru yang menggunakan nama Chizuru Mizuhara sebagai nama kerjanya Kazuya yang saat itu sedang menyewa Chizuru secara terpaksa mengenalkan wanita cantik itu kepada orang tuanya sebagai pacarnya Nenek Kazuya yang selama ini menganggap kalau Kazuya merupakan laki-laki yang tidak akan pernah laku Sangat senang mendengar kabar baik itu Singkat cerita, ternyata nenek Kazuya merupakan sahabat dekat dari nenek Chizuru yang merupakan sesama pasien di rumah sakit tempat mereka berdua dirawat Karena tidak ingin menyakiti perasaan neneknya Kazuya dan Chizuru sepakat untuk bersandiwara untuk menjadi sepasang kekasih sungguhan di depan kedua neneknya Chizuru sendiri ternyata memiliki mimpi untuk menjadi artis terkenal seperti neneknya dulu Dan pekerjaan sebagai pacar sewaan rupanya hanya tempatnya dirinya berlatih akting serta mengumpulkan uang untuk sekolah akting Akting Chizuru saat menjadi pacar sewaan pun sangat bagus Mulai dari sikap, cara bicara, serta benar-benar peduli pada kliennya Layaknya pacar sungguhan membuatnya menjadi pacar sewaan terpopuler di tempatnya bekerja Meski Kazuya menilai Chizuru merupakan seorang wanita yang kuat dan mandiri Tetapi menurut neneknya Chizuru merupakan seorang yang cengeng dan membutuhkan seseorang yang mendukung dirinya Sebagai informasi, biaya sewa Chizuru saat menjadi pacar sewaan sangat mahal loh Layaknya jasa sewa pacar yang sedang viral Sewa pacar ini dibayar per jamnya belum lagi dengan biaya makan dan ongkos lainnya Seperti di anime, biaya jasa sewa pacar tidaklah murah Pada umumnya, jasa tersebut dibanderol 100 ribu sampai 1,5 juta per jamnya Karena kemiripan itu bisa jadi jasa sewa pacar yang tengah viral di tanah air ini Akibat dari anime Ren Girlfriend yang cukup terkenal ini Tapi kalau anda bertemu dengan wanita secantik dan sebaik Chizuru Mungkin anda tidak akan berpikir dua kali untuk menyewanya ya Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kalah senggang Dan mungkin cukup sekian video dari kami Dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya And see you